Banjir bandang akibat luapan sungai pematang Cisurupan menerjang puluhan rumah di Dusun Cisurupan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu petang. Terjangan banjir bandang ini bahkan merusak beberapa rumah yang dilalui aliran banjir. Akibat banjir bandang tersebut, warga pun panik, berusaha menyelamatkan diri keluar rumah dan tidak berani kembali ke rumah. Menurut Ketua RTSTempat, banjir disertai lumpur menerjang sebanyak tiga kali. Data sementara sebanyak 10 rumah terkena dampak, 4 diantaranya mengalami kerusakan. Kebacuran hujan yang tinggi, gimana air itu semua pada meluap, sehingga kita tahu bersama bahwa cimanggung atau perakan kucang semua pada dasarnya adalah air cukup tinggi. Pada saat kejadian, tanggul itu tidak menggunakan lagi, dibol menghantar satu buah rumah. Sehingga terjadilah tanggul soran tanah masuk. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam Jalan Raya Sapan, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Banjir akibat luapan air Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik ini terjadi sejak Sabtu petang, pasca diguyur hujan deras selama hampir 2 jam. Akibatnya arus lalu lintas di jalan alternatif penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung ini nyaris lumpur. Banyak pengendara memilih untuk memutar arah dan mencari jalan lain yang lebih aman. Banjir sering terjadi di kawasan ini pasca hujan deras turun. Sedimentasi yang sudah tinggi di dua anak Sungai Citarum disebut menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan ini. Warga berharap adanya langkah serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir di kawasan ini.